Intro Saya menyambut baik hadirnya e-Smart TV Selamat untuk e-Smart TV Hanya di Hanya di Hanya di Hanya di Hanya di E-Smart TV Kelurahan Awipari mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan anggota perlindungan masyarakat atau linmas Kegiatan yang dilaksanakan di kantor Kelurahan Awipari, Jalan Desa Awipari, nomor 1 Kota Tasikmalaya ini Didasari atas peran linmas di lingkungan masyarakat, pemerintah, dan terutama untuk pertahanan masyarakat Pembinaan linmas ini bertujuan untuk dapat menanggulangi hal-hal gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat Tak hanya itu saja, kegiatan pembinaan linmas yang diadakan Jumat pagi 14 Agustus 2020 ini Dihadiri oleh 56 peserta yang merupakan gabungan dari RT, RW, serta linmas Kelurahan Awipari Alhamdulillah sekarang kan kita memasuki AKB Sejak Covid muncul ini, sampai sekarang Kecamatan Ciburam ini termasuk Awipari ini Tuk Jona Hijau Jadi sampai saat ini mudah-mudahan ini bisa dipertahankan oleh masyarakat dengan cara memuas pada tetap Terhadap semua pergerakan manusia yang ada di wilayah Kecamatan Ciburam Termasuk Awipari ini Sampai saat ini di Kecamatan Ciburam baru ada yang namanya reaktif, dua orang reaktif dari hasil rapid test Tapi yang positif PCR itu sampai saat ini belum ada Jadi sekotata Sikmalaya hanya satu-satunya Kecamatan Ciburam yang Jona Hijau belum ada yang terkena positif PCR Peserta mengikut kegiatan ini, semua masyarakat Kelurahan Awipari yang anggotanya sebanyak 56 orang Dari lingkungan masyarakat semua yang ada di Kelurahan Awipari Alhamdulillah, partisipasi masyarakat sangat mendukung sekali dalam suatu kegiatan ini Mungkin suatu momen yang indah buat masyarakat Terutama untuk menjaga ketertiban di masyarakat Untuk pengamanan, untuk lain sebagainya Banyaklah fungsi-fungsi untuk kemasyarakatan itu Para peserta kegiatan ini mendapatkan edukasi tentang pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan Dan menjadi pelopor bersama elemen masyarakat lainnya Seperti posyandu, Kelurahan, Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Linmas Pembinaan Linmas ini mendapatkan arahan dari pihak kecamatan, posek, dan koran mil yang diharapkan masyarakat Khususnya bagi pemuda-pemuda untuk dapat berpartisipasi sebagai anggota Linmas Sehingga tercipta kerukunan baru yang membuat masyarakat merasa lebih aman dan tentram Tentunya harapan kami sebagai atur pemerintah, atur pendekat hukum, masyarakat terutama Biar bisa sejahtera lahir dan batin Kemudian juga mentaati aturan-aturan yang ada Karena memang aturan itu ada harus ditaati dan dilaksanakan Seperti bahasa hukum kan hukum itu suatu aturan yang harus dilaksanakan atau dipatuhi apabila tidak atau dilenggar Berarti ada sanksinya Tentunya kita juga tidak bertindak begitu saja Tapi seperti barusan ini melalui pembinaan-pembinaan Biar menyadari kewajiban warga dan kewajaran aparat Alhamdulillah untuk hari ini pembinaannya saya kira sudah cukup bagus Dan ada tambahan ilmu dari pembinaan termasuk dari pihak Babinsa dan Babin Kaplimas Memberikan arahan termasuk juga pembinaan dalam baris berbaris Setelah menggegikuti kegiatan ini insya Allah Kesiapan dalam menghadapi berbagai masalah Termasuk sekarang kan menghadapi 17 Agustusan Kita sudah siaga termasuk dalam keadaan fisik yang prima untuk menghadapi kegiatan tersebut Saat ini, Kelurahan Awipari berada dalam zona hijau Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di era new normal Dari Kota Tasik Malaya, Jawa Barat, Tim Liputan E-Smart Media mengabarkan Terima kasih telah menonton!